Kita beralih ke informasi lain, Colonial Pipeline pada hari Rabu 12 Mei, yakni jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat, memulai kembali upaya distribusinya. Meski demikian, hal tersebut akan memakan waktu berhari-hari untuk kembali normal setelah serangan ransomware menutup saluran dan membuat orang Amerika di Tenggara Amerika Serikat tersebut berebut mencari bahan bakar. Colonial menghentikan pengiriman bensin, solar, dan bahan bakar jet sebanyak 2,5 juta barel per hari pada Jumat lalu setelah serangan cyber paling mengganggu yang pernah terjadi pada infrastruktur energi Amerika Serikat. Para pengamat melaporkan perkelahian sengit meletus karena pasokan bahan bakar di Carolina Utara dan wilayah lain karena pemadaman listrik, memicu kekurangan bensin, dan pembelian panik membawa antrian panjang dan harga tinggi di pompa bensin menjelang puncak musim mengemudi musim panas. Maksudnya, saya rasa atas ransomware ini di kolonial pipeline membuat gas yang tidak mungkin untuk mendapat di Atlanta sekarang. Jadi, saya mencoba untuk mendapatkan sedikit sebelum saya bisa mencari gas supaya saya bisa datang ke bekerja. Manajer pembensin Kerry Thomas mengatakan pembensinnya yang berbasis di Capitol Hill telah kehabisan bensin pada hari Selasa dan baru saja mengerima pengiriman bensin baru pada Rabu sore. Perusahaan pelaca Gizbadi mengatakan hampir 60 persen pompa bensin di Metro Atlanta tidak memiliki bensin. Survei menunjukkan 65 persen stasiun di Carolina Utara dan 43 persen di Georgia dan Carolina Selatan tanpa bahan bakar. Virginia juga melaporkan pemadaman listrik yang meluas. FBI menuduh gang kriminal bayangan bernama Ruckside melakukan serangan ransomware. Grup yang diakini berbasis di Rusia atau Eropa Timur tersebut tidak secara langsung mengambil kredit. Tetapi pada Rabu mengklaim telah melanggar sistem di tiga perusahaan lain termasuk sebuah perusahaan teknologi Illinois. dari Georgia, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.